Intro Hai moms, balik lagi dengan BI Hari ini kita jalan-jalan ke O2 Weston Hotel Ya, kita masuk Oh iya, jadi sebelum kita kesini Dia mau cerita dulu kenapa sih dia ke O2 Weston Jadi dia mau cobain wrist kitchennya lagi Setelah beberapa kali sebenarnya sudah Tapi kan sekarang kita kan mau masuk nih normal nih Teman-teman udah pengen pada mau mulai-mulai arisan gitu Jadi food test dulu Nanti ngabarin teman-teman yang lain Kalau inilah sebenarnya menu favorit Jadi kita tanya ke mereka menu favorit aja Gimana? Yuk Hai Selamat siang Menu favorit disini apa ya? Menu disini kita favoritnya 3 Ricamadu 3 Ricamadu, oke Mau itu, kalau untuk minuman apa? Untuk minuman kita ada kota-kota sangkat ya Oke Boleh, itu yang favorit ya? Ya, favorit Oke, itu ada kota-kota Baiklah, untuk dessert Yang terakhir, makanan penutupnya apa kira-kira? Roti mama Oh yang ini, roti mama Oke deh, 3 menu aja kayaknya Tapi menu-nya nanti dibawain ke meja juga ya Kita mau lihat-lihat Ya mom, kalian mau lihat-lihat kan? Makasih ya mbak Yuk Wow, keren banget moms Bisa jadi tempat untuk kalian OOTD bareng Sama grup Arisan kalian Dan disebelah sini adalah smoking area-nya moms Kalian bisa order apapun minuman pilihannya Tapi disini mereka nggak ada alkoholnya Kita gue yang punya Nggak ada alkoholnya Halo, makanannya udah dateng Wow, satu lagi Itu minumannya apa tadi namanya ya mbak? Ini namanya Tropical Comfort Oke, terima kasih mbak Ini tadi Tropical Sunset Ini Iga Bakar Madu yang bestseller banget disini Dan satu lagi, ini roti bakar mama Dan tadi mereka juga sempat kasih tau ke biay Ada best deal happy meal disini 50 ribu rupiah Jadi perfect gitu Kalau misalnya kalian sana sama temen-temen kalian Atau mau ada ini acara kayak ulang tahun gitu Hitungnya udah yang pas 50 ribuan gitu Jadi satu orangnya 50 ribu bisa pilih menunya yang disini moms Dan untuk menunya Tadi udah biaya janjikan ke kalian Mau lihat-lihat disini Kayak di depan dia mulai dulu kayak finger food dulu moms Finger food Kayak ada kalamari something Terus ada cheese creamie gitu-gitu Jadi dia finger food Yang finger food Ya tau kan pasti dong finger food Jadi mas finger food itu makanan yang cemilan gitu deh Dan kesini masuk tadi udah makanan Namanya apa sih? Om apasih om? Menkos Hmm gak so-soan pake bahasa Inggris dari awal tuh Terus ribet sendiri Dan wah dia juga ada kayak yang pasta gitu loh moms Pasta, ada steak Seru juga Ini ada nasi goreng Iga Oh ini untuk yang Wow ada pizza juga ternyata Itu harganya kayak yang mulai 65 ribu gitu Pizza Dan sabu-sabu Ini yang pernah dia cobain sebelum sini Waktu itu pergi arisan sama temen-temen Kita pesen paketnya sabu-sabu Kita ke minuman yuk Eps Coba liat Ada kids menu 35 ribu rupiah satu menunya Lucu banget Tuh sosis Ada yang pasta Pilihannya sama nasi Lucu loh Kalau misalnya bawa keluarga kesini Kayak malam mingguan gitu Hmm ini untuk minumannya Tropical Sunset yang biaya pesen yang ini Jadi mom sebenernya kalau misalnya kita mau pergi ke bawa keluarga keluar gitu Kayaknya Menurutnya cari tempat-tempat yang rada-rada agak yang gimana ya Kayak gak terlalu rame Ya kan Sekarang kan karena masa-masa yang new normal ini gak terlalu rame Tapi tempatnya tetep menjanjikan makanan-makanan yang standarnya sesuai dengan lidah kita gitu Ya kan Kalau misalnya ke cafe-cafe udah pasti rame banget Karena kan new normal ini kesempatan banget buat mereka-mereka Termasuk kita Untuk nongkrong-nongkrong lagi melepas rindu ya gak sih Benar gak Tapi kalau misalnya untuk yang restoran hotel begini Itu pilihan yang tepat banget kalau kalian bawa keluarga Karena ya suan-suanannya gak terlalu rame dan riwa gitu Karena mereka juga mengikuti protokol covid Gak boleh terlalu rame gitu katanya tadi Yaudah moms Kita mau cobain makanannya Seperti yang dia bilang dari awal food taste Tapi sebelumnya Kita ngobrol dulu yuk sama chefnya Biar tahu sebenarnya yang spesial disini itu Apa sih yang membedakan dapur rich kitchen ini Sama dapur-dapur restoran hotel yang lainnya Oke Kita panggil chefnya dulu Hai chef Silahkan duduk Terima kasih Waduh Siapa namanya chef? Nama saya Nofri Adi Rawan Kebetulan disini jadi chef ya baru Baru ya? Iya tadi denger juga Pak Toha bilang katanya dari Bali Lombok Lombok Oh Lombok Oke Udah berapa lama di Jambi? Sebenarnya saya orang Jambi Wah Tapi Merantau 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 Akhirnya Pak Toha ajak kerjasama disini Balik lagi ke Jambi Iya Sef cerita-cerita sedikit sih Tadi Pak Toha sempet kasih tahu sama saya Kalau ini konsep restorannya Cik beda dari restorannya Ya bener Ada musik juga Bisa paroke gitu ya chef Live kitchen juga salah satunya kan Jadi satu kemarin pas bikin Ya salah satunya ada di Jambi Live kitchen Satu satunya di Jambi live kitchen Luar biasa Emang kalau misalnya Sekarang udah banyak sih ya kan Tapi kalau yang terbuka ini baru satu Oke Iya sih menambah selera makan Karena emang kadang-kadang chef tuh kalau mas kata Ya ada performnya gitu loh Iya iya itu emang ada imu khusus ya chef Yes luar biasa Oke Mau tanya-tanya sedikit makanan yang best seller ini Tadi katanya Iga Bakar Madu Sama yang ini Sama Roti Mama sekarang Roti Mama Minumannya juga Karena udah masuk ke Summer Kata Pak Toha juga tadi itu ya Apa sih yang membuat makanan kalian disini Riz Kitchen ini beda dari makanan yang lain Bisa ceritakan sedikit gak chef Cita rasa sih Cita rasa Karena Konsepnya disini terbuka Terus Kebetulan Pak Toha maunya yang nusantara Jadi memang nusantara banget Ditekankan banget nusantaranya gitu ya Iya Jadi Biasakan ada restoran Bikinnya western gitu Kalau disini gak Agak nanggung-nanggung ya Campur-campur gitu ya Jadi ini memang Betul-betul nusantara Kalau yang untuk di Riz Kitchen Ada gak Chinese food atau yang lain Ada Kalau disini ada Chinese food Tapi kita khususkan untuk bangkit Atau nikahan acara Acara nikah gitu loh Special request Iya bener Oke Selain itu Yang lain Ada juga Tapi untuk yang robs Oke Oke Tapi ada juga disini Yang westernnya Kayak Tapi tidak perlu dominan Yang dominan Memang Ditekankan ke Nusantara Bener Oke Balik lagi ke tujuan biaya tadi Pertama kesini Jadi saya itu Sebenernya lagi hunting Karena kan Udah masuk new normal Temen-temen udah Ngebet banget juga Pengen kumpul-kumpul Disini ada gak sih menu arisan Yang jadi andalan banget itu Harganya mulai dari berapa Ada Biasanya yang arisan itu pakai Menu happy lunch Mungkin sudah disebutin ya Yang Rp50.000 itu Yang Rp50.000 tadi Terus ada lagi yang memang Menunya sudah disusun Itu platinum Gold sama silver Oke Platinum gold Dari harga Rp150.000 Rp135.000 sampai Rp110.000 Per person Iya Satu per pack Menunya sudah disusun Jadi lengkap gitu Oke jadi mungkin mulai dari Ada nasi putihnya Sayur Ayam Dua macam gitu loh Oke Sekarang nih Udah masuk ke new normal lagi tadi Supaya kita tahu kan Sebelum kesini lagi Sama temen-temen Buat temen-temen Kebijakan dari restoran Ada peraturan khusus gak sih Terkait dengan new normal ini Supaya kami datang Sesuai dengan Aturannya gitu Oh iya Kemarin sudah di training sih Untuk new normal Dari protokol kesehatan Gugus tugas ya Mejanya harus dipisah Terus kami juga mulai pakai masker Apa Facel Sarung tangan gitu Jadi memang sudah ada Apa namanya Standarnya lah Acuannya Jadi memang ya sudah Masuk juga Harus di cek gitu Jadi Gak ada batasan Berapa orang itu keramaiannya Itu kalian misalnya Ada 30 30 orang Kalau kalian mau ke pesta ulang tahun Atau ada 30 Maksimal 30 orang Bisa juga rame gantian Oh Oke Oke gitu ya Oke terimakasih Sef udah dijelasin Tentang Reese Kitchen nya Sukses Sef Selamat bekerja lagi Terimakasih ya Terimakasih ya Terimakasih ya Ya Moms kita cobain makanannya Kita cobain minumannya dulu Moms Tadi tadi udah menunggu Minta dimakan Eh minta di Minum nih Jadi ini untuk minuman tropicalnya Katanya tadi ini campuran buah Buah Kiwi dan apa Tadi disebutnya Ini mangga Ini selasih di atasnya Kita coba dulu ya Seger dan ini gak bersoda Nah bener-bener ini buah aja gitu Aman nih untuk kalian yang gak suka soda Coba deh Dikit lagi ya Hahaha Ada kayak yang Kacut-kacut gitu di bawahnya Enak sih seger Kita cobain ini dulu Iganya ya Hmm Iga Ayo Moms Deket-deket Moms Lihatnya Moms Tuh Ini iganya ya Dan ini best seller banget Tuh Selembut itu Dan dia Iga bakar madu Jadi ini udah pasti Manis gitu deh Sotoy Sotoyan Kita cobain Cobain ya Sotoyan Eh ya Moms manisnya gitu Asik loh Kita cobain sambalnya dulu Enak kalau mom Serius Gak ada bau terasi sih sambalnya Cuma sambal manis gitu aja Enak Yang cocok sih jadi best seller disini Hmm Coba yang pakai nasi Nah kuahnya ada kayak Wortelnya gitu düş어�iled B ו weakness V em 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 Nah saatnya kita cobain roti mama tadi Ini kalau sepenglihatan biaya ini adalah roti yang Saya diculur pakai telur gitu, telur lepas, telur kocok lepas sama serikaya Ini enggak termasuk dari sini Oke ada taburan gulanya dan potongan stroberi Rartinya tebal-tebal gini loh moms Oh ini ada butter juga sih kayaknya Punya masalah nih Setiap apa-apa mau dicium dulu Oke ini sarapan-sarapan Roti sarapan Ternyata bukan serikaya loh Ini kayak dolce bela Kayak karamel gitu Kan serikaya moms Ternyata moms bukan serikaya Tapi karamel gitu loh Kayak yang Iya ya deh Tadi saya kayak biaya sebut Haribat namanya lupa Nanti di text aja ya Nih di text nih Ini namanya ini Well Alhamdulillah Selesai sudah survei hari ini Jadi enggak sabaran Mau ngasih tau temen-temen Mau arisan Mulai arisan Aman lah ya kan Berarti ya om Boleh ya Ijin juga dari suami pasti Oke Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa subscribe Like dan komen Karena komen kalian bisa bikin kami lebih semangat Terima kasih mom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.